ya halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman masih sehat-sehat selalu kita ya saya juga kepingin anda itu selalu dalam keadaan sehat murah rezeki dan panjang umur amin begini teman-teman jadi di video selanjutnya ya karena ada hal-hal yang menurut saya memang harus kita jelaskan soal ini ya teman-teman ya di bagian announcement nya ya ini penting kenapa karena kita langsung membuka di bagian tentang ini ya poin-poin pentingnya ya yaitu kalau dari peta jalannya sudah ya peta jalan sudah kemudian tentang simpul pi kita harus juga tahu ya jadi tentang simpul pi dimana pi node ya ini selangkah lebih dekat menuju desentralisasi yang berpusat pada pengguna itu dia jadi akses ya aplikasi pi dari desktop dan jalankan pinode untuk mulai berkontribusi terhadap keamanan jaringan itu teman-teman ya Nah walaupun di sini media ada hal penting ya menjadi catatan bahwa dokumen ini menjelaskan rilis pertama pinode dan rencana awal testnet yang mungkin tidak mutakhir karena tujuan membangun testnet awal pi adalah untuk menguji dan menyempurnakan blockchain pi jadi rencana tersebut mungkin akan berubah seiring dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan oleh testnet untuk memandu langkah selanjutnya nah urayan di bawah ini itu dapat mengacu pada node pi mainnet pi yang saat ini berada di bawah firewall mainnet selama periode jaringan tertutup mainnet yang sedang berlangsung pada periode jaringan terbuka mendatang firewall mainnet akan dihapus sehingga komunitas pi yang lebih luas dapat menjalankan node pi mainnet mereka sendiri ini minta dipelajari selanjutnya ya jadi kita bisa belajar lebih lanjut di sini ya tentang perkenalan ya ini dia jadi kadang-kadang kita nambang 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 tapi ada halal yang ya seperti ini belum pernah kita ini mungkin belum pernah kita cermati ya node itu adalah peran keempat dalam ekosistem pi dan berjalan di laptop laptop dan desktop ya bukan di ponsel ingat ya jadi node hanya bisa dijalankan lewat PC ya ataupun laptop Hai jadi mirip dengan blockchain lainnya ya blockchain itu artinya catatan buku besar di internet nah itu dia ya jadi ada istilah-istilah yang mungkin juga perlu menjadi tambahan pengetahuan ya bahwa blockchain blockchain itu adalah catatan buku besar di internet Oke kemudian pinode akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi dan menyelesaikan tantangan dalam mempertahankan mata uang terdistribusi dengan meminta semua node mencapai konsensus mengenai urayan transaksi baru yang dicatat berbeda dengan node yang menggunakan bukti kerja seperti Bitcoin ataupun etherium pinode menggunakan algoritma konsensus berbeda berdasarkan stellar konsensus ya protokol atau SCP kemudian di SCP ya atau stellar konsensus protokol node membentuk grup terpercaya atau quorum irisan dan hanya menyetujui transaksi yang disetujui oleh node terpercaya tersebut lingkaran keamanan jadi boleh juga dilihat di bagian fake pay apa itu lingkaran keamanan ya Jadi kalau kita lihat di akun pay kita harus tahu lingkaran keamanan itu apa ya lingkaran keamanan ya tambahan ya bahwa ketika kita sudah mengikat ada minimal lima orang di dalam akun pay kita sampai kemudian ada keterangan yang menyatakan sudah 100% maka di sana ada tambahan kira-kira gitu ya tambahan dari teman-teman yang masuk dalam lingkaran keamanan ketika mereka berkontribusi mendapatkan koin pi dan kemudian mereka menyelesaikan kyc dan semuanya tervalidasi dengan baik maka anda pun akan dapatkan tambahan bonus disana ya itu lah dia eh poin penting dari apa itu lingkaran keamanan ya dari penambang seluler pi digabungkan menjadi grafik kepercayaan global yang memungkinkan node pi membentuk irisan quorum untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memvalidasi transaksi pada buku besar bersama jadi tidak seperti kebanyakan dan proyek kripto lainnya pi node akan terus mengikuti filosofi desain yang berpusat pada pengguna daripada memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam untuk menyiapkan sebuah node jadi orang biasa dapat melakukannya dengan menginstal aplikasi desktop di komputer mereka melalui aplikasi komputer ini pioner dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak node agar perangkat sorry ya atau menonaktifkan perangkat lunak node agar perangkat mereka tersedia atau tidak tersedia untuk berfungsi sebagai node ya jadi pi akan terus mengikuti metodologi terdesentralisasi terdesentralisasi desentralisasi ya aduh sorry teman-teman ya kita ulangi ya pi akan mengikuti terus mengikuti metodologi desentralisasi progresif ya saat mengembangkan tesnetnya selama tesnet awal komponen blockchain pi itu pada perangkat lunak node akan memiliki lapisan terpusat untuk mencapai literasi pengujian tekanan skenario yang lebih cepat dan adopt adaptasi algoritma konsensus untuk mengakomodasi kebutuhan jaringan pi dan komunitas globalnya nah ini boleh juga dilihat di bagian peta jalan tesnet jadi versi awal node ini adalah langkah pertama menuju pembangunan pi tesnet dan akhirnya mainnet yang sepenuhnya terdesentralisasi ya jadi persi node ini itu mencakup dua antarmuka antarmuka node dan antarmuka aplikasi pi desktop tergantung pada tingkat partisipasi yang ditentukan pada bagian ini di bawah ini ya pada bagian di bawah ini pionir dapat menggunakan kedua antarmuka tersebut setiap pengguna seluler dapat mengunduh perangkat lunak node ke komputer mereka dan menggunakan antarmuka aplikasi pi desktop karena antarmuka tersebut mirip dengan aplikasi seluler dan memungkinkan orang memeriksa saldo pi ya menonton konten media dan menggunakan obrolan pi di komputer pribadi mereka ya itu dia setiap pionir juga dapat mengajukan permohonan menjadi node melalui antarmuka node dan menginstal komponen blockchain disana awalnya akan ada tahap seleksi atau lihat bagian peta jalan testnet pada bagi tim inti untuk mengkalibrasi kriteria pemilihan node berdasarkan keadaan dan konektivitas perangkat ketika sebuah node dipilih oleh tim inti mereka harus melewati kyc agar dapat berfungsi sebagai node di testnet lihat lebih detail bagian di bawah ini proses seleksi untuk node dan super node nah jadi gini aja lah teman-teman intinya kan eh node itu dibuat untuk persiapan kita ya kedepan ketika kita mungkin sudah tidak bisa lagi melakukan penambangan lewat aplikasi seluler kita atau aplikasi yang selama ini kita gunakan karena hari ini kita sama tahu kalau untuk ini ya untuk base rate nya atau tarif dasar penambangannya itu sekarang sudah di 0,0084 ya dari sebelumnya itu 0,0085 ya jadi apa namanya atau helpingnya atau turunnya itu sedikit sekali namun begitu bahwa 0,008 itu sudah angka yang kecil sekali ya untuk mendapatkan pundi-pundi koin pi karena memang tentu saja kan beda ketika dulu ya dulu tiga tahun yang lalu kita menambang untuk masih tarif dasarnya masih sangat tinggi ya jadi mudah saja untuk mendapatkan satu pi pada waktu itu tapi hari ini yang terjadi untuk mendapatkan satu pi waduh udah sangat sulit ya teman-teman nah oleh karenanya bagi kalian yang baru memulai menambang ya tentu saja harapan kita sih sebagai admin channel sekedar info ya jangan sampai ada yang telat atau terlewatkan waktu ya untuk terus aktif penambang pi karena untuk mendapatkan satu pi itu sudah sangat sulit ya teman-teman jadi tetap konsisten nah eh ya walaupun mungkin begitu banyak pionir yang mungkin sudah jenuh atau sudah nggak mau lagi atau sudah tidak lagi meneruskan penambangan yaitu terserah lah karena setiap banyak orang kan mempunyai keinginan dan tujuan masing-masing ya itu dia bagi kalian yang masih tetap fokus ya fokus saja karena ini saya pikir hanya soal waktu ya jadi tinggal mungkin menunggu apakah tahun tahun ini ya tapi sepertinya kalau melihat dari kemungkinan-kemungkinan kemungkinan-kemungkinannya sepertinya tahun ini lapor mainnya saya berharap tentu di kalau bisa sih di hari payday-nya ya atau pay2da apa namanya hari ulang tahunnya hari ulang tahun itu ada kejutan atau kalau bisa sebelumnya lah jadi supaya mantap gitu tapi kalau lewat-lewat lagi aduh majang udah agak rada-rada bosan juga ini ini harus kita perjelasin makanya ya sudah kita terus mengabarkan hal-hal yang apa namanya untuk memberikan motivasi dan semangat yang terus kita dorong supaya teman-teman yuk kita tetap fokus itu saja dulu menambang ya kalau misalnya hal ini memang menjadi rezeki kita untuk mendapatkan satu perubahan dalam kehidupan yang gak ada salahnya lah ya Nah itu dia Nah itu dulu menurut saya teman-teman karena memang ini kita harus memahami satu persatu terkait dengan poin-poin penting di dalam perjalanan kita meraih kesuksesan bersama dengan pinetwork ya oke itu saja salam sukses salam kaya rame-rame bersama pinetwork Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai